Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan misraan Teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini Yuk kita belajar bareng bagaimana caranya membuat animasi kartun di Anpa Langkah pertama teman-teman bisa klik video Kemudian pilih create blank atau pilih file kosong Kemudian pilih untitled Kemudian teman-teman siapkan yang pertama adalah latarnya atau backgroundnya Sebagai contoh kita buatkan seperti ini Latarnya kita cari saja contohnya adalah taman ya Dan kita cari misalnya yang ini Kita paskan, kita sesuaikan Yang kiranya ada area untuk lewat Oke Ini yang pertama Kita pindahkan di sini Kemudian kita buat add page lagi Kita cari Taman juga yang ada Nah PR kita adalah bagaimana Kira-kira membuat Area-nya kurang lebih sama ya Besar jalannya kurang lebih sama Seperti ini ya Jadi nanti sudah ada 3 slide Kemudian PR berikutnya adalah Kita mencari gambar orang yang sedang jalan Orang berjalan Nah di sini yang dimunculkan adalah Gambar-gambar yang bercampur Antara yang animasi dan yang biasa Kalau kita klik di sini Kemudian kita scroll ke bawah Pilih yang animation Animasi Kemudian enter Nah maka akan muncul gambar-gambar animasi Yang menunjukkan gambar orang berjalan Oke seperti yang dicontoh Seperti ini Ya ada gambar orang yang sedang membaca buku Oke Kita taruh saja di sini ya Nanti di dalam step slide Kita harus menyesuaikan Presisi antara Gambar orang dan background Nah di sini belum jalan ya teman-teman Oke Di sini belum jalan Cara menjalankannya adalah Klik gambarnya Kemudian animate Kemudian di sini create Create an animation Kita klik Caranya cukup Gambar ini Kita tekan Atau kita drag Kemudian digeser Sesuai dengan arah yang kita inginkan Maka akan muncul garis arah Yang warna ungu ini Menunjukkan arah kita Oke Nah seperti ini Ya Kemudian ini kecepatannya bisa kita sesuaikan ya Kecepatannya bisa kita sesuaikan Nah kalau semakin di sini Semakin cepat Jadi silahkan dimainkan Nah untuk tahap awal ini Kita hanya bermain simpel seperti ini Oke Kemudian yang kedua Nah ini kita orang copy saja di sini ya Karena kan dia akan lanjut jalan di sini Nah sampai sini harus presisi Jangan sampai Bangunannya Orangnya terlalu gede Jadi kita perkecil di sini Walaupun idealnya tentu Ya harusnya sama ya Viewnya Jadi kalau kita mau perkecil kita Perkecilnya sama Orangnya sama Berarti lupa orangnya Misalnya Nah cuma kita paskan di kira-kira passwordnya Oh ini sudah otomatis jalan ya Karena tadi mungkin kita copy ya Kita copy sehingga orangnya otomatis jalan Kemudian kita copy lagi di sini Nah ini juga sama Jalannya lurus juga Tinggal kita agak berkecil di sini Nah untuk orang ini selesai ya teman-teman ya Sudah selesai jalan Jadi kalau memang arahnya sama Maka dibuat copy saja seperti ini Kemudian Bila kita ingin menambahkan Misalnya burung ya Burung Ya Nah misalnya burung yang kebang Berlawanan arah dengan Dengan orang yang sedang jalan ini Kita cari burung yang Ini aja ya Nah burungnya taruh di sini Klik animation Klik Arahkan burungnya Terbang sesuai dengan Arah yang kita ingin lihat Misalnya seperti ini Ya Nah Jadi orangnya berjalan bersama Oke Kemudian di sini Kita tambah awan ya Di sini kita tambah awan Awan redak Ada awan yang memang Buka Ada yang dikaya Oke kita Ambil saja di sini Itu awannya warna kuning ya Kita ambil saja Nah ini Jadi awannya nanti berjalan mengiringi Nah misalnya ini Jangan lupa klik Gambar awan yang mau kita geser Klik animate Create animation Kemudian kita drag arah awannya Nah selesai Jadi awannya mengikuti orang berjalan Kemudian kita tambahkan di sini Mungkin ya motor ya Kita tambahkan di sini Motor cycle Ya plus minusnya Tidak Jatitas bagus yang Memang bergerak Misalnya ini ya Gambar orang gojek ini Nah Misalnya ini Kemudian klik animate Tekan Kemudian kita gerakkan Nah Bisa menambah motor yang lain Yang berlawanan arah Misalnya ini Klik ke arah sini Kemudian sama Klik animate Kemudian fill Kita gerakkan Nah sampai sini sudah ya teman-teman ya Jadi untuk Teknik dasarnya Kurang lebih seperti itu Di sini kita bisa mainkan Waktunya Atau timingnya Mau lama atau enggak Di sini ya Kalau ingin waktunya disamakan Dalam setiap slide Klik ini ya Apply to all page Tapi kalau hanya custom Di halaman ini Kita Non aktifkan Oke kita bawaan saja Seperti ini Nanti kalau untuk Menambahkan musik Misalnya Ya kita tambahkan saja Musik yang Kita siapkan ya Misalnya Cartoon Ini Dari audio Lebih enak Kalau kita Memasukkan Menggunakan Musik sendiri Yang sudah disiapkan Nah Kemudian teman-teman Tinggal Tampilkan Atau preview Untuk melihat Ya Orang jalannya Karena tadi Terus jalan lagi Nah Hanya seperti itu Teman-teman Nah Tinggal teman-teman Mau Apa Hanya di Dalam slide ini Atau tinggal download Menggunakan video Bila mau Di download Dengan menggunakan Atau hasil Akhirnya dalam Untuk video Klik download Kemudian MP4 Kemudian kita Contoh hanya Halaman 1 dan 3 Klik download Kualitasnya Kalau hanya untuk Contoh kita Kecilkan saja Download Ya Nah Mungkin ini Teman-teman Membuat Kartun sederhana Dan masih Dengan Cara yang Paling basic Selebihnya Teman-teman Bisa ngulik Sendiri Bisa Maksimalkan Sendiri Dengan Kanvas Selamat Mencoba